Ya Anda masih bersama saya Krisanti di seputar Bandung, Raya Malam. Pemirsa, petugas kepolisian sektor Ibun, Kabupaten Bandung menangkap dua tersangka komplotan pencurian kendaraan bermotor di dua lokasi berbeda. Keduanya nekat beraksi pada siang hari dan sudah mencuri 13 unit sepeda motor yang umumnya milik petani yang tengah berkebun. Kami siang, petugas unit reskrim Polsek Ibun menangkap dua tersangka pencurian kendaraan bermotor. Dipimpin kanit reskrim Ibda Dhani, petugas langsung menangkap tersangka berinisial RN yang tengah berkebun bersama kerabatnya di lahan pertanian milik warga. Tanpa perlawanan, RN menunjukkan sejumlah barang bukti berupa pelat nomor kendaraan yang sudah dilepas dari sepeda motor hasil curian. Usai menangkap dan menginterogasi singkat RN, petugas kemudian menangkap tersangka lainnya berinisial ML yang tengah tertidur di kediamannya. Dari kediaman ML, petugas mendapati barang bukti satu unit sepeda motor dan kunci letter T atau ASTAK. Keduanya dibawa ke Mapolsek Ibun untuk diinterogasi. Dari keterangan tersangka ML, keduanya mencuri di siang hari mengincar sepeda motor milik para petani yang tengah terparkir di tengah ladang. Dirinya dan RN mengaku sudah beraksi 13 kali. Sebagian hasil curian sudah dijual ke seorang penadah yang kini buron. Sementara itu menurut Kapolsek Ibun, Ibtu Asep Deddy, usai mencuri, kedua tersangka langsung mengubah warna dan plat nomor kendaraan untuk mengelabui petugas. Guna mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, kedua tersangka harus mendekam di sel tahanan Mapolsek Ibun dan terancam pasal 363 tentang pencurian disertai peberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Rezitya Prasaja, Bandung TV